Hai teman-teman LIB TV, ketemu kawan Nimit Kaluna di Buka Kamar. Ini adalah program terbaru dari LIB TV, di mana nanti Nimit bakal mengunjungi kamar-kamarnya pemain bola, sekaligus ngobrol-ngobrol sama mereka. Tahu dong teman-teman LIB TV bahwa sekarang, kompetisi ini digelar di masa pandemi, dan mengharuskan mereka untuk jauh dari larga, dengan waktu yang lumayan ada, maka sistemnya memang serius. Karena sekarang gak sih kira-kira pemainnya siapa ya? Dan sekarang, Nimit ada gimana? Kau kutus, kutus, kutus. Nah sekarang ini udah sampai di lantai tiga, akan bakalan tes ini kamar yang pertama dan keempat. Ada namanya sih, tapi kita mulai sumpah aja. Assalamualaikum. Gapak. Halo, selamat malam. Halo, Tete Nini, Tumadaman. Tapi siapa? Ini adalah kamarnya. Di mana Wai meniawis tepang. Dia juga jajah menulian. Selamat datang di kamar kami. Boleh masker? Boleh, Maga? Boleh gak sih disini? Boleh, pengen ngobrol-ngobrol? Boleh gak sih? Iya, pakai maskernya. Boleh gak sih pengen ngobrol-ngobrol? Kenapa ada yang ngobrol-ngobrol nih, Tete? Boleh dong, ngobrol-ngobrol santai aja. Boleh. Ini kasurnya siapa? Pak, kalau lu? Boleh, silahkan. Aku duduk ya, sini ya. Silahkan. Ikut duduk doang. Iya, duduk. Pasar dulu kalau gitu. Oh, habis sholat pasti ya? Iya dong. Soleh banget ya. Soleh banget ya. Boleh. Kalau solehat, perempuan ini soleh doang. Iya, Mak. Ini kan lagi series kayak gini, panjang. Kalian tuh bawa apa aja sih sebenarnya? Iya, bawa perlahatan tempur lah. Kita kan mau perang. Iya, iya. Iya, iya. Ya, yang kita perlukan kayak sepatu bola, sepatu running, terus skin decker, dan vitamin. Karena sekarang kan lagi situasi COVID-19, jadi kita mesti jauh kondisi dengan minum vitamin. Vitaminnya apa? Oh. Jadi memang harus ada vitaminnya juga ya? Iya. Nanti kita akan lihat lagi nih teman-teman dari WIB TV. Kayaknya nanti bakalan kita cek apa aja sih barang-barangnya mereka. Tapi sebenarnya berkompetisi di tengah pandemi kayak gini kan pasti ada kekhawatiran. Nah, menurut kalian atau kalian menanggulanginya itu kayak gimana sih? Ya, menanggulanginya dengan kita jaga kondisi yang baik, jadi mengkonsumsi makanan yang baik. Terus minum, istirahatnya yang cukup. Insya Allah kita bisa menangani itu. Kalau udah diam terus ya? Iya. Bang jeng terus nih. Bang jeng terus sih. Bang jeng terus sih. Mungkin dia lagi syariawan. Hahaha. Karena dari tadi, diam terus. Oh, diam terus lagi. Jadi mungkin karena lagi masih berduka. Iya, berduka. Oh iya. Terima kasih. Pasti. Tetap semangat. Pasti. Tetap semangat dan tetap kuat ya. Amin. Amin. Ini kalian apa sehari-hari sekamar berdua? Ya masingnya mau ber-empat. Ada PM ya kalau ber-empat. Maksudnya berdua tuh komposisinya nih? Komposisinya. Ada rotasi gak sih? Ya ini memang rotasi kita. Biasa kalau kita masuk hotel biasa ada ditentuin sekamar sama siapa. Tapi biasa gitu. Curi-curi pandang. Curi-curi pandang. Biasa kita kalau misalkan ditentuin sama pelatih. Kita tukar-tukar sendiri kadang. Tapi jangan sampai ke talon pelatih. Biasa kalau sampai ke talon pelatih ya diomili. Biasa kalau sampai ke talon pelatih ya diomili. Gocpaul lihat. Gocpaul yang juga kata-ngu beda. Tapi sekarang sih udah. Tapi sekarang udah. Tapi sekarang udah. Udah tahu kita semua jadi udah santai. Kita mau tukar. Yang penting kita nyaman dengan siapa. Yang penting jangan ada beban lah. Karena sekarang kita kalau pilih cup ditentuin satu kamar dengan ini. Kalau kita nggak cocok nggak nyaman maksudnya. Terus nanti di dalam kamar kita diam-diaman. Baku marah nanti. Makanya nyamanan itu sulit ya. Iya 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 iyaa cari kenyamanannya paling susah. Bener. Tapi ini bener nggak sih. Nintit mau nanya nih ya. Selain masalah kenyamanan. Dulu itu pernah main di luar ya? Jajang! Bungan di mana? Luarnya di nomor ya? Bukan. Dapat reaksisa aja dari pelita, main di Brazil, di Bokwista, tapi main di Gimelan Kamu juga main gimana? Di Yoko? Pesipasi Ternyata pernah juga di Bokasi ya? Bokasi, pernah Sekarang SES juga di Bokasi Jadi orang Bokasi juga? Jadi orang Jawa Barat dong? Oh, oke Jadi A-A-U band dong? Ayah, ayawai Ayawai, dia bisa bahasa Sunda dong Oh, kira-kira sama? Diajarkan sama dia Kadang diajarkan orang untuk para lugu Biasa Banyak sih Amin gancang, apal Diajarkan orang itu Karena sadar Biasanya gitu Oh, iya Jadi gampang Oke, ngajarkan orang bahasa Pok-pok gitu Oh, iya Ini hal yang sorong Nah, sorong Senyum oke Selagi oke, naik gampang Nah, sekarang ini pengen tau Sebetulnya apa yang mereka bawa Nih Kalau misalnya lagi seris Ini vitamin tadi Vitamin Ini di malam empat Ada potoknya Ada Al-Quran Oh, soleh banget ya Bang Jeng ini soleh banget Luar biasa Ini wangi-wangian Pemain bola juga harus wangi ya Iya Kenapa biar di lapangan tuh enak gitu Laman-aman looknya Ya Mundauma Atau udah tenren lah Kamu naik Eh, jangan lupa ke bahasa Inggris Jangan lupa ke bahasa Inggris Bahasa Inggris Kakak Ruben Iya, kita juga cowok harus wangi dong Jangan lupa sama cewek Iya, iya, iya Ini foto-fotonya Foto pernikahan juga Ini mama Iya, itu Ini mama mantu sama mama Oh, oke Jadi malu saya, saya nggak ada Wah, gimana sih Kak Ruben? Kalau saya di rumah Oh, di rumah semuanya lengkap ya? Iya, lengkap Kalau foto-foto anak ditaruh di mana Kak Ruben? Ada handphone biasanya Ada, tapi? Ada Handphonenya ada dua, kalau ngabarin siapa sih? Iya, ini buat anak juga lihat ini Semuanya buat anak Mana cowok? Nah, ini anak kan? Mana anak Itu anak yang cewek Iya, mana ini anak Biar Biar Yang cewek doang, yang cowok enggak? Enggak Oh, kita tahu nih ininya Passwordnya Iya kan? Anak Oh Ada anak kan? Iya, iya, iya Aman Aman kan? Aman Aman, ini masker Ya, oke Terus ini sepatu-sepatu ya? Iya Sepatunya siapa nih Kak Ruben? Ya, itu Merek Senadi Bukan, bukan punya saya sih Ada owner-nya yang punya Cuman saya di sini sebagai branding aja Oh Jadi Artis Biasanya Endorse Open hand Banyak Itu Bukan itu aja Ada yang Smith juga Ada dari Banyak ya? Tapi ini logo apa? Bayangkara? Bayangkara Bisa dibuat logo Kalau kamu mau nanti bisa lah Kalau cocok ambil aja Iya Kalau cocok ya Kamu selesai nama berapa sih? 14,5 14,5 Oke Nanti kalau ada yang pingin mau nanti tinggal langsung aja Tinggal LL langsung aja 36,5 Oke Kalian lagi bareng-bareng lainnya Oh ini nih Ini ininya Bayangkara ya? Jacketnya Iya, jaketnya Bayangkara itu Official Bayar Aparel official bareng Bayangkara Coba Coba Saya coba dulu ya Lihat boleh gak sih? Dicoba udah dibawa Wih deh Emang gak boleh ya? Enggak boleh dong Nanti tinggal minta lagi Iya kan itu udah Kalau lagi saya minta satu ya Tuh Bisa kayak gitu Apu Coba pake ya Nih Gimana? Coba gak sih? Enggak Kelidehan Kelidehan ya? Nanti minta aja di Bayangkara Nanti ada Ini langsung Kalau mau geket Mau baju Langsung ke Mana dia orangnya? Barang bu Lagi keluar Langsung ke leleng Misalnya dia yang pembuatannya Oh iya Yang bikin sablon Bikin segala macam Dilelek Tapi bahannya enak sih ini Enak Buat kalau musim dingin ya Cocok Iya musim dingin Cocok Ditaruh lagi sini Aduh gak nyampe lagi Keliatannya pendek Masuk sini Kamar mandi mana? Ini kamar mandinya Ini kamar mandinya Kamar mandi Ini Ini Oh Ada shampoo Ada Sabun ini Siapa? Punya saya? Itu Endorse juga Endorse juga Dari speed Luar biasa Wangi 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 Terus disini Mohon maaf pertanyaan Ya Gimana ada Gimana cuci Siapa ini? Siapa? Nah Itu Kalau misalkan bahan-bahan lunak Yang gak dimasukin mesin cuci Saya cuci sendiri Buat biasa Buat rambut Buat rambut Buat rambut Buat rambut ini Buat rambut ini Biar Malah itu bukan endorse Jadi tinggalkan itu Jadi khusus ya Khusus Terus ini Siapometa memajangin rambut tadi Sengaja emang Tinggiannya ini Tinggiannya ini Ini aja Ini Jangan lupa ya Smith Smith active Ini juga ada Apa Buat Muka Semuanya ada Cuman saya bawa Segini aja Semuanya ada di rumah Rumah saya di sini soalnya Rumahnya banyak ya Di Bokasi ada Rumah saya di Solo Jadi semuanya ada di rumah Di rumah Ini juga ada Oke Ternyata kita ketahuan Kalau pemain bola ini juga Menjaga Apa ya Menjaga kebersihan Wangi Rapi Skin keren Skin keren kan Masipun kita Panas-panasan kita Harus perakatan Harus perakatan kita Pakai sunblock Kayak gitu-gitu gak sih Pakai Kenapa sih Jadi manggil tuh Ada yang manggil Bang Jeng Ada yang manggil Jamul Salah ada satu nih ya Sebutan Boleh kan disebutin Boleh kan disebutin Boleh Boleh Jaman dulunya tuh dipanggilnya kayak Juhok Itu kenapa Juhok Juhok itu sebenarnya panggilan kakak Kakak Yang kakak pertama Yang wasit Bukan Yang kakak pertama Yang pernah main di persim juga Oh gitu Terus Namanya Sebenarnya sih namanya Nyanyang Yuhana Cuman disingkat jadi Juhok Ya udah jadi Nelah ke adiknya Gitu Jadi sebenarnya dari kakak-kakak Jadi ya udah sampai sekarang Kalau misalkan Pulang ke Bandung Biasanya anak-anak panggilnya Juhok Iya Kirain Juhu Kirain Juhu Kirain Juhu Juhu Oh Tapi kesini-sininya panggilnya Jadinya bang Jeng gitu Bang Jeng Kalau bang Jeng itu Kemarin pas Dari Pas awal 2017 Anak-anak Bang Jeng Oh Bang Jeng Allahnya dari mana? Nggak ngerti Tiba-tiba aja Namanya senior kan Senior Senior itu berlaku Senior 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 Padahal dia lebih senior Lebih senior Sayang Abun Tapi kalau kakak pimpin Panggilnya apa? Eh? Panggilnya apa? Gak usah pake dia kadang kaps Kadang pace 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 Rata-rata pace Kakak rupenda Kakak rata-rata kakak Gak usah ya Tergantung yang manggil Tadi kan? Tergantung yang manggil Nanti topang kalian tuh udah bareng-bareng Dari tahun berapa? Dulu pernah di Kelinta Jaya Jaya tahun 2000 Kelinta Jaya kita bersama Terus kita berpisah Kesempatan itu dipersatukan kembali lagi Di Bayangkara Oke terima kasih Bayangkara Telah mempertemukan momen ini Ini Kalau gitu nanti Nidid bakalan Kayak main games gitu sama kalian boleh? Boleh Game apaan nih? Game apaan? Main PSK Main Dulu Kalian tuh kan main-main game tuh biasa kan? Gak pernah Masa? Gak mungkin Gak mungkin Yang namanya pemain bola Kalau gak mempermainkan Ya dipermainkan Ya teman-teman LIB TV Sekarang kita bakalan main game sama mereka Kalau biasanya mereka udah terbiasa main bola Sekarang nih Waktunya kita kerjain balik Jadi nanti Cepet-cepetan jawab ya Kalau misalnya ada pertanyaan yang Kiranya kayaknya cocoknya buat kakak Ruben Kamu tunjuk gitu jawabannya Oke? Udah siap? Terseran Oke pertanyaannya Atau aja Teman-teman Panitia 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 Yang 17an Panitia Iya makanya Oke Dan pertanyaan yang pertama ya Pantel Bukan Panitia Pantel Panitia pelaksana dong kalau kayak gitu Oke Ada suara-suara ya Ya namanya juga tinggal di mes Kalau sepi tinggalnya beda ya Di rumah masing-masing Oke Pertanyaan yang pertama adalah Siapa yang bangunnya paling susah? Tidak Ada di sini bangun paling susah Pertanyaan paling cepat Paling cepat pagi Percaya? Enggak sih kayaknya Paling pagi jam berapa? Jam 5 Jam 5 Bang Jeng? 4.45 4.45 Sholat subuh karena ya Luar biasa Keren Oke Selanjutnya siapa yang paling jahil? Hei Saya selalu dikagetin sama dia Dikagetin dia gimana? Ya sembarang Bukannya kalau lagi ada momen untuk jahilin Saya jahilin Terus kan? Enggak Karena dia yang paling jahil itu dia Kalau dibuat kemaler dia paling jahil Cuman pas lagi saya jahilin Ketangkap kamera mulu Jadi pas ya Iya Pak Jadi memang kamu menang momen lah ya Iya iya Harus dong Harus baca situasi Kayak permainan bola kita harus baca situasi lawan Iya benar Iya 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 Harus ada ya Pak Jadi yang jahil adalah Kalian berdua lah ya Iya Ada lagi nggak? Yang di tim Bayangkara yang lebih jahil daripada kalian Ini nih Gak ada lagi Gak ada lagi Ada sih Cuman mungkin ya Masih malu malu lah kali buat jahilin Satu nama Tapi banyak Gak ada satu nama Satu nama selain Jajau Muliana Udah Kalau menurut Bang Jeng siapa? Ruben Sanadi Udah nggak ada lagi berarti Ada ya Tapi yang paling susah buat di jahilin ada nggak? Orang yang paling susah di jahilin di tim Susah di jahilin siapa ya Atau kalian tuh takut gitu Segen gitu Siapa ya? Ya pokoknya semua kita jahilin Mau dia kit man Mau dia official Mau dia pelatih Semua kita jahilin Oke Ya ya Pelatih juga? Iya dong Kalau nggak jahilin pelatih gimana? Dijatuhin lah Ya pokoknya kalau pas lagi dia duduk di bola gitu Kita ambil bolanya Kalau pas dia lagi berdiri kita dorong Banyak cara Banyak Pokoknya banyak cara untuk kasih dorong Mengadopsi dari tontonan-tontonan Sri Mulat ya? Nggak juga Itu ke inisiatif kita berdua aja Oh kreatif ya kalian ya Oke lanjut Siapa yang paling Kalau latihan kan pergi pasti bareng-bareng? Enggak Kalau Pas lagi Tur Iya Kalau saya kayak gini kan pasti bareng-bareng Yang paling Lama Atau yang paling terakhir masuk ke bis? Saya aja Soalnya dia kalau Lagi tur gitu Dia udah duluan Selalu Mau latihan Mau tur Selalu duluan Mau latihan Mau tur Misalkan kita latihan jam 4 Dia jam 2.45 udah ada di lapangan Kayak kita mau pergi latihan gitu di bis Pokoknya kalau misalkan kita berangkat jam jam 4 Dia jam 3 udah standby di bis Kenapa kakak Ruben? Sudah kebiasaan Sudah kebiasaan dari dulu Oh tepat waktu Ini kenapa? Menyayangi kursi gitu dari tadi? Kalau diaruh lebih kelihatan cincinnya Oh iya 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 Campoin bagus ya Kalian soalnya kan pintu rumah kan Dia kalo misalkan ada batu dia bosok-bosok biar mengkilat Biar mengkilat Dari di sebelumnya gini judi huruf nggak ada masalah masaknya gitu kan nggak ada ya biar kelihatan dan yang berikutnya siapa yang paling sering kena marah Hai kayaknya pelatih takut marahin kita tapi harus kita harus dimarahin juga sih karena ini senyum enggak kalau kalau misalkan kita salah ya dimarahin kalau kita misalkan kalau misalkan kita bercandanya kelewatan atau kita santai-santai ya pasti kita dapat marah juga jadi menurut kalian ini kena marah itu kena marah pelatih ya ya sebarang tergantung bikin kesalahannya sama siapa pertanyaan aku sebenarnya bukan ke arah pelatih tapi siapa yang paling sering kena marah istri kalau buat kesalahan pasti dimarahin istri ya udah cukup pun juga siapa 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 yang enggak pasti kalau kita bikin kesalahan ya tergantung kesalahannya jadi jadi namanya misalkan teteh kalau bikin kesalahan ya bicarakan mau teteh ini pertanyaan ada di situ nggak kalau misalnya kalian tadi kan bilang itu inisiatif aku juga inisiatif Oh ya tapi diantara kalian berdua siapa yang paling takut sama istri di tunggu-tunggu dan ini sebenarnya kalau misalnya istrinya nonton ini nih yang ditunggu-tunggu bagian ini jawab ketiga ya itu ketiga ya kalau takut relatif udah nggak ada kata-kata takut tapi apa dan segala macam langsung tunjuk aja 123 siapa paling takut sama istri jadi pada takut istri Oke yang terakhir mending minta maaf atau minta izin minta maaf minta maaf oke kalau begitu itulah pemain sepak bola dan itulah Ruben sadari dan juga jajaran mulia enggak ada lagi kata-kata yang bisa diungkapkan dari mereka berdua udah selain ya udah terima kasih sampai ketemu lagi di episode berikutnya dadah ya Selamat menikmati